Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bebandu, berangka melaksanakan penanganan COVID-19 dan berlangsungnya PPKM saat ini telah melaksanakan kegiatan vaksinasi tahap 2 terhadap masyarakat. Sekretaris Desa Tarajusari, Nunung Kurnia menjelaskan kegiatan vaksin tersebut sudah memasuki tahap 2. Diharapkan melalui vaksin tersebut masyarakat bisa imunnya bisa bertahan dan mengimbau tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini Desa Tarajusari sedang melaksanakan vaksin masal yang diikuti oleh 300 orang. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan vaksin masal masih di tempat yang sama Kepala Desa Tarajusari, Uli Mulia. Selain pelaksanaan vaksin melalui bantuan pemerintah seperti Bantuan Dana Desa dan ADVD telah dilaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 dan giat PPKM. Pembagian BLT dan pemberian siltab bagi perangkat desa, lembaga dan intensif RT RW dan tahap selanjutnya akan melanjutkan program pembangunan yang masih tertunda. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai bantuannya. Kepala Desa Tarajusari sedang melaksanakan vaksin kedua yang diselenggalkan oleh pihak pemerintah sepanjara sebanyak 232 harapan saya sebagai desa Tarajusari dan mengharapkan wadah masyarakat bebas dari COVID-19 dan untuk kesehatan wadah-wadah. Untuk anggaran 2021, Alhamdulillah anggaran sudah keluar, dana desa top 1, ADVD, dan siltab juga, Alhamdulillah sudah pernah keluar. Dana desa digunakan untuk putar 1 unit dan untuk bingungan teknis. Untuk PPKM, tingkat RT RW, Alhamdulillah korhatin semua dapat masyarakat tugas dengan tugas masing-masing untuk wilayah. Tingkatan PPKM yaitu meninjau dan mendatak warganya yang bagi terdampak COVID-19, isoman, Alhamdulillah desa Tarajusari membantu sembako sebagian yang isoman mandiri di rumah masing-masing. ADVD untuk kejahatan pesisif tempat kebaga. Untuk beberapaannya mungkin ada pembangunan di desa Tarajusari. Diungkapkan juga warga masyarakat dengan dilaksanakannya berbagai program di lingkungannya. Sangat berterima kasih dengan harapan desa Tarajusari ke depan bisa lebih maju lagi. Ketua RW 08 desa Tarajusari mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa Tarajusari khususnya di Banjaran. Mudah-mudahan dengan adanya kelihatan vaksin ini, masyarakat kita terbebas dari... Dari desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus BR, Hadas TV mengabarkan.